Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Hari ini kita belajar matematika peminatan Ya Untuk matematika peminatan kali ini Saya akan membahas Mengenai pertidaksamaan eksponen Ya, minggu lalu sudah dibahas Tapi hari ini saya akan membahas lagi Tentang pertidaksamaan eksponen Dan saya akan memberikan contohnya Namun sebelum masuk ke materi Alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan Kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Jangan lupa kalian mengisi absennya ya Kemudian jangan sampai ada yang terlambat Disini saya akan membacakan terlebih dahulu Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya Ya, untuk kompetensi dasarnya Menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen Atau logaritma Dalam penyelesaian pertidaksamaan eksponen Atau logaritma sederhana Kemudian tujuan pembelajarannya Diharapkan peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen Ya, sebelum masuk ke materinya Di sini ada sebuah soal terlebih dahulu ya Soalnya adalah tentukan semua nilai eks yang memenuhi 3 pangkat 2x plus 1 kurang dari sama dengan 81 Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari 3 pangkat 2x plus 1 kurang dari sama dengan 81 Di sini kan ada basisnya atau dengan pokoknya 3 ya Nah, 81 itu kira-kira 3 pangkat berapa? 81 itu adalah 3 pangkat 4 Jadi 3 pangkat 2x plus 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat 4 Ya, kemudian kita ambil Karena di sini basisnya sudah sama Sama-sama 3 ya Ruas kiri dan ruas kanannya Jadi kita ambil pangkatnya saja Pangkatnya yaitu 2x plus 1 kurang dari sama dengan 4 Setelah itu kita cari nilai eksnya Jadi 2x kurang dari sama dengan 4 Di sini positif 1 pindah ruas Jadi negatif 1 2x kurang dari sama dengan 4 dikurang 1 3 X kurang dari sama dengan 3 dibagi 2 Maka kita peroleh nilai eksnya kurang dari sama dengan 3 per 2 Nah, kira-kira soal ini merupakan bentuk dari eksponen yang mana? Pertidak sama eksponen yang mana ya kira-kira? Ada yang masih ingat nggak? Kalau kita lihat di sini kan bilangan pokoknya 3 ya Sama-sama 3 Berarti kita ambil 3 itu adalah A Bilangan pokok Kemudian 2x plus 1 itu apa? Yaitu Fx Karena merupakan sebuah fungsi Di sini adalah tandanya kurang dari sama dengan Nah, kemudian 3 pangkat 4 Kan 3-nya itu adalah A ya Berarti di sini A Kemudian 4-nya itu adalah P Jadi, ini merupakan soal dari pertidak sama eksponen bentuk A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat T Itu untuk review yang minggu lalu terlebih dahulu Untuk bentuk pertidak sama eksponen itu kan kemarin sudah dibahas ya minggu lalu Nah, sekarang di sini bentuk A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx Untuk A lebih dari 1 ya Di situ ada sebuah grafik, kalian perhatikan bentuk grafik Y sama dengan A pangkat X dengan A-nya lebih dari 1 Kalian perhatikan gambarnya Di situ ada sebuah grafik Y-nya di situ berapa? Y-nya adalah 2 pangkat X Nah, dari grafik Y sama dengan 2 pangkat X Itu terlihat bahwa semakin besar nilai X-nya Semakin besar pula nilai Fx-nya Misalkan ya, di situ kita ambil X-nya 3 Berarti Y sama dengan 2 pangkat 3 Y itu kan sama dengan Fx ya Berarti Y sama dengan atau Fx sama dengan 2 pangkat 3 Berapa? 8 ya Jadi semakin besar nilai X-nya Maka semakin besar nilai Fx-nya Selanjutnya, masih bentuk A pangkat Fx Kurang dari A pangkat Gx Untuk A-nya lebih dari 1 Untuk A lebih dari 1 Bentuk pertidak samaan Berarti A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx Itu memiliki penyelesaian X yang memenuhi Fx kurang dari Gx Jadi ketika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx Maka kita ambil penyelesaiannya yaitu Fx kurang dari Gx Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh Pertidak samaan eksponen bentuk A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 1 per 2 pangkat 8 plus 2x min x kuadrat kurang dari 1 per 2 pangkat x plus 2 Jadi disini yang setengah itu adalah posisi A Kemudian 8 plus 2x min x kuadrat itu adalah posisi Fx Kemudian x plus 2 itu adalah posisi Gx Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya berarti kita ambil pangkatnya saja ya Jadi 8 plus 2x min x kuadrat kurang dari x plus 2 Setelah itu kita buat menjadi kurang dari 0 Berarti yang di ruas kanan x plus 2 ini kita pindah ruaskan Jadi 8 disini tetap 8 plus 2x min x kuadrat Kemudian x pindah ruas jadi min x Plus 2 pindah ruas jadi min 2 kurang dari 0 Setelah itu kita buat yang pangkatnya lebih besar itu di depan Disini kan min x kuadrat ya Berarti biar menjadi plus itu dibagi min kan Jadinya berapa? Min x kuadrat dibagi min yaitu x kuadrat Sekarang 2x dikurang x hasilnya adalah x Tapi karena dibagi negatif semuanya jadi min x Kemudian 8 dikurang 2, 6 6 dibagi min 1 yaitu min 6 kurang dari 0 Setelah itu kita cari akar-akarnya 6, faktor dari 6 itu adalah 1 kali 6 2 kali 3, 3 kali 2 dan 6 kali 1 Ambil 2 angka yang ketika dijumlakan hasil Ketika dikalikan hasilnya negatif 6 Ketika dijumlakan hasilnya negatif 1 Jadi kita ambil angka positif 2 dan negatif 3 ya Maka akar-akar dari x kuadrat min x min 6 Faktornya adalah x plus 2 dikali x min 3 kurang dari 0 Baru kita cari nilai x nya satu persatu x plus 2 kurang dari 0 Berarti x nya kurang dari min 2 Untuk x min 3 kurang dari 0 Berarti x lebih dari 3 Masih ada yang ingat kenapa ini tandanya berubah menjadi lebih dari? Waktu itu saya pernah menjelaskan Ketika misalkan disini awalnya tandanya kurang dari Kemudian dibagi dengan negatif Maka hasilnya disini tandanya berubah menjadi lebih dari Dan kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X Dimana x kurang dari negatif 2 Atau x lebih dari 3 X anggota bilangan real Masuk ke pertidak samaan eksponen bentuk kuadrat ya Kalian perhatikan di layarnya Terkadang suatu pertidak samaan eksponen Dapat dinyatakan sebagai persamaan kuadrat Kemudian disitu ada rumusnya adalah A Dalam kurung Fx kuadrat Ditambah B Dalam kurung Fx Ditambah C Kurang dari 0 Itu hampir mirip dengan persamaan eksponen yang pernah saya jelaskan Nah, untuk menentukan penyelesaiannya Maka kita dapat menulis Fx sama dengan Y Sehingga menjadi A Y kuadrat ditambah B Y ditambah C kurang dari 0 Dan diselesaikan selayaknya menyelesaikan suatu pertidak samaan kuadrat Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal Ini adalah contoh soal dari pertidak samaan bentuk kuadrat Soalnya disini tentukan nilai X yang memenuhi 3 Pangkat 2X min 4 dikali 3 Pangkat X plus 1 ditambah 27 Lebih dari 0 Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah Disini 3 pangkat 2X min 4 dikali 3 Pangkat X plus 1 Plus 27 lebih dari 0 Tadi kan bentuknya berarti kan A dalam kurung Fx kuadrat ditambah B dalam kurung Fx ya Kemudian plus C lebih dari 0 Nah setelah itu kita permisalkan Y nya sama dengan 3 pangkat X Kenapa 3 pangkat X? Karena disini ada basisnya adalah 3 ya Atau bilangan pokoknya 3 Jadi 3 pangkat 2X itu menjadi 3X kuadrat dikurang 4 dikali 3 12 Kali 3 pangkat X Dari sini ya Dari 3 pangkat X plus 1 itu menjadi 3 pangkat X Ditambah 27 lebih dari 0 Tadi kan sudah kita misalkan bahwa Y sama dengan 3 pangkat X Jadi yang ada 3 pangkat X itu kita ganti dengan Y Disini 3 pangkat X kuadrat berarti menjadi Y kuadrat Dikurang 12 dikali 3 pangkat X Yaitu 3 pangkat X diganti menjadi Y Menjadi 12 Y Ditambah 27 lebih dari 0 Setelah itu persamaan dari Y kuadrat Min 12 Y plus 27 lebih dari 0 Kita cari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan 27 berarti 1 dikali 27 3 dikali 9 9 kali 3 27 kali 1 Jadi kita ambil 2 angka yang ketika dikalikan menghasilkan positif 27 Ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 12 Yaitu negatif 3 dan negatif 9 Negatif 3 dikali negatif 9 hasilnya positif 27 Negatif 3 kemudian dikurang 9 Hasilnya adalah negatif 12 Jadi akar-akarnya disini atau faktornya adalah Y min 3 dikali Y min 9 lebih dari 0 Yang pertama untuk Y min 3 lebih dari 0 Berarti Y nya kurang dari 3 Untuk Y min 9 lebih dari 0 Berarti Y nya lebih dari 9 Kenapa yang ini tidak berubah? Karena 3 dan 9 itu lebih besar 9 Kemudian Y kurang dari 3 Tadi kan kita misalkan disini Y sama dengan 3 pangkat X Berarti Y nya kita tulis lagi 3 pangkat X Untuk mencari nilai X nya Kurang dari 3 3 itu kan artinya 3 pangkat 1 Berarti X nya kurang dari 1 Selanjutnya yang Y lebih dari 9 Berarti 3 pangkat X lebih dari 9 itu 3 pangkat 2 Kita ambil pangkatnya ya Berarti X nya kita peroleh lebih dari 2 Jadi nilai Y yang memenuhi adalah Nilai X ya Nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari 1 Atau X lebih dari 2 Itulah contoh dari pertidaksamaan bentuk kuadrat Itulah contoh dari pertidaksamaan eksponen Bentuk A pangkat FX Kurang dari A pangkat GX Berarti materi tentang pertidaksamaan eksponen Sudah saya jelaskan semua Nah minggu depan kita ulangan harian 1 Untuk matematika peminatan Untuk isi-kisinya Nanti saya kirimkan lewat Google Classroom Jadi saya berharap di rumah kalian belajar Fahami materinya Jangan sampai nilai ulangan matematika peminatannya Lebih jelek dari matematika wajib Karena nilai ulangan matematika wajib kalian itu Jelek-jelek ya Minggu depan baru saya kasih remedialnya Nah disini Saya berharap Kalian benar-benar memahami Kalau emang yang tidak paham Boleh tanya ke saya Lewat WhatsApp boleh Lewat Google Classroom boleh Jadi mungkin cukup sekian Pemamparan materi hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh